Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggera. Sekarang saya masih berada di Malaysia, tepatnya di Pullman Hotel di Kuala Lumpur. Dan masih suasana liburan, bajunya juga masih santai, karena anak kebetulan sedang di playground. Dan saya ingin menyempatkan diri, di tengah kesibukan berlibur ini menyampaikan sesuatu hal yang penting, mudah-mudahan bisa bermanfaat di tahun 2020 ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2020 kepada teman-teman semua, mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Saya ingin menyampaikan tentang pertanyaan banyak orang, bagaimana bisa mencoba memahami seseorang yang harus berobat ke psikiater untuk mengatasi psikosomatiknya. Di berbagai kesempatan, saya sudah pernah menjelaskan kepada teman-teman kapan harus datang ke psikiater. Tetapi mungkin dalam kesempatan kali ini saya ingin menyelaskan kembali apa yang menjadi salah satu faktor yang bisa membuat orang datang ke dokter jiwa atau psikiater ketika dia mengalami psikosomatik. Sebagai seorang dokter jiwa yang mendalami psikosomatik sudah lebih dari 11 tahun ini, saya melihat banyak kesempatan ketemu dengan pasien. Dan mereka mengatakan banyak sekali masalah-masalah yang awalnya dianggap sebagai masalah fisik medis, ternyata tidak ditemukan dasarnya dan akhirnya dikatakan mengalami gangguan psikosomatik. Pada beberapa kasus ternyata tidak semudah itu, banyak pasien yang kebetulan tidak langsung dapat ketemu dengan dokter jiwa, tetapi harus berkunjung ke banyak dokter dulu sebelum akhirnya mendapatkan bantuan dari seorang dokter jiwa. Nah kalau demikian, maka mungkin perlu waktu untuk orang tersebut akhirnya mencoba ya memahami dirinya mengapa ya dia sampai butuh ke psikiater yang berhubungan dengan psikosomatik. Apalagi kalau dilihat ternyata masalah yang berkaitan dengan gangguan ini adalah gangguan yang sifatnya medis gitu. Artinya si pasien merasakan keluhan-keluhan fisik seperti keluhan lambu, sakit kepala yang menahun, pegel-pegel ya kemudian keluhan yang berkaitan dengan telinga seperti kayak bergoyang atau tinitus. Dan tentunya dia masih bingung di Indonesia apalagi mengapa harus datang ke dokter jiwa. Banyak diantara pasien-pasien yang mengalami keluhan seperti ini sebenarnya dikaitkan karena ketidakmampuan diri dia untuk mengatasi stres yang di awal itu sudah sangat berat. Jadi biasanya orang yang mengalami gangguan psikosomatik itu sebenarnya juga tidak selalu menyadari bahwa dirinya itu adalah orang yang mengalami stres. Banyak diantara mereka sebenarnya memahaminya itu bahwa stres adalah bagian dari kehidupannya sehari-hari dan kemungkinan juga tidak akan mudah untuk dilepaskan. Begitu juga ketika pasien bertanya kepada saya sebenarnya kalau misalnya datang ke dokter jiwa itu untuk mengatasi psikosomatik apanya yang akan diatasi. Saya bilang memang sebenarnya tujuan dari pengobatan adalah membantu menyeimbangkan sistem saraf pusat agar kembali menjadi lebih baik dan keluhannya itu hilang. Keluhannya itu hilang karena pertama kali yang perlu diperhatikan adalah bagaimana keluhan tersebut bisa hilang. Nah jadi pasien itu datang ke dokter jiwa untuk mengatasi psikosomatiknya tujuan pertama adalah untuk menghilangkan keluhannya. Nah lalu yang selanjutnya adalah mencoba mencari cara agar keluhannya tersebut tidak datang kembali. Karena kalau datang kembali tentunya akan membuat pasien juga merasakan mengapa ya bisa datang kembali keluhan ini. Padahal saya merasa sudah mengobatinya dengan penuh bahkan di beberapa kasus pasien suka bertanya apakah perlu obat dok? Karena kan sakitnya di pikiran katanya apakah perlu obat? Saya selalu menekankan di dalam beberapa video saya bahwa gangguan kejiwaan adalah gangguan medis dan gangguan kejiwaan adalah gangguan terkait dengan sistem keseimbangan di saraf orang tersebut. Baik dari sisi neurotransmitternya maupun dari sisi yang berkaitan dengan hormonalnya. Jadi tubuh orang ini sendiri sekarang sudah dipelajari bahwa adanya perubahan terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan stres dan masalah-masalah kejiwaan. Sehingga ketidakseimbangan itulah yang akhirnya menjadikan orang itu mengalami kejala psikosomatik. Dan kejala psikosomatik kita ketahui itu diartikan sebagai suatu kondisi kejala fisik yang dikaitkan dengan fungsi sistem saraf otak di mana orang itu mengalami ketidakseimbangan. Jadi kapan sebenarnya harus mulai datang ke dokter jiwa? Sebenarnya ketika Anda mengalami suatu kondisi medis di mana keluhan tersebut kok tidak selesai-selesai? Ataupun selesai ketika diobati saja sementara tapi kemudian dia kambuh lagi hanya dalam waktu beberapa hari setelah misalnya pengobatannya putus. Di dalam tahun 2019 seperti saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya kemarin, banyak kasus-kasus seperti ini itu dikaitkan dengan gangguan lambung. Jadi gangguan lambung adalah salah satu gangguan kejiwaan yang cukup sering ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik. Dan kalau kita perhatikan pengobatan gangguan lambung ternyata yang berkaitan dengan psikosomatik itu tidak cukup hanya dengan menggunakan obat anti-PPI ya anti apa namanya obat anti asam lambung seperti PPI, domperidon ataupun yang lainnya tetapi juga banyak dikaitkan dengan penggunakan obat-obatan antidepresan terutama dosis kecil untuk mengatasi gangguan tersebut. Jadi kalau kita melihat masalah-masalah gangguan psikosomatik ini memang memerlukan penanganan yang cukup serius dan perlu ditangani dengan secara lebih baik lagi. Beberapa pertanyaan lain yang sering ditanyakan kepada saya berkaitan dengan gangguan psikosomatik adalah apakah seseorang yang mengalami gejala psikosomatik itu mempunyai kecenderungan untuk sembuh? Tentunya bisa sembuh ya tentunya bisa sembuh tetapi bisa juga ganggu lagi. Nah mengapa? Karena ketika sembuh dan gangguannya itu dikaitkan karena sistem di otaknya itu yang sedang mengalami stres yang tidak sesuai. Dan kemudian kalau kita melihat memang tidak semua stres itu akan menyebabkan keluhan psikosomatik hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami gejala-gejala psikosomatik yang cukup kronis. Sehingga kalau ditanyakan dok saya tidak suka datang ke dokter umum kemudian disuruh ke psikiater. Karena kalau ke psikiater nantinya bakalan bisa bikin ketergantungan dengan pengobatannya. Nah ini juga salah satu hal yang salah yang sering saya sering ungkapkan bahwa masalah yang berkaitan dengan gangguan kecemasan, gangguan depresi itu memang perlu diobati segera karena itu akan mengetahui masalah di dalam otaknya itu akan terjadi ketidakseimbangan. Dan kalau ketidakseimbangan itu tidak diperbaiki maka gejala keluhannya itu tidak diperbaiki. Saya ada beberapa kasus dengan pasien-pasien di mana keluhannya sendiri sudah cukup lama, lebih dari setahun bahkan. Tetapi ketika diobati dengan pengobatan yang lebih ditutamakan untuk tujuan terapi psikosomatiknya pasien mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau tahu dari dulu ada gangguan psikosomatik saya pasti akan cenderung pergi ke dokter jiwa psikosomatik untuk mengatasi keluhan-keluhan saya. Tapi memang saya kira tahun 2019-2018 itu juga cukup banyak signifikan terjadi perubahan di dalam jumlah pasien terkait dengan gangguan lambung dan psikosomatik. Dan saya menjelaskan sudah pada video sebelumnya bahwa gejala lambung merupakan salah satu gejala psikosomatik yang cukup paling sering ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan terutama bahwa kaitannya bagaimana pengobatan ini bisa bermanfaat Tentunya pengobatan ini memerlukan waktu tertentu. Bagaimana pertanyaannya adalah kapan ya dok saya mulai harus datang berobat? Tentunya tadi segera setelah mengetahui bahwa masalah-masalah gangguan yang terkait dengan fisik medis yang dialami itu tidak ditemukan dasarnya. Jadi artinya ini suatu kondisi gangguan psikosomatik yang cukup signifikan. Yang kedua adalah kalau di terapi kapan bisa dikatakan sudah mulai membaik. Biasanya kalau di dalam praktek saya untuk pasien depresi maupun cemas saya kadang-kadang menanyakan berapa persentase kesembuhannya setelah 1-2 bulan terapi. Setelah 1-2 bulan terapi biasanya saya menanyakan apakah sudah mencapai 80% atau 70%. Nah kalau 80-70% maka kita akan pertahankan pengobatannya tersebut sampai 3 bulan lagi setelah dari tercapainya 70-80% itu sebaiknya demikian. Dan kemudian kita turunkan pelan-pelan dosisnya dan kemudian kita lihat bagaimana dampaknya. Karena ada beberapa orang yang kalau kita bicarakan tentang dampaknya maka orang tersebut ketika menggunakan obat dia mengalami perbaikan karena memang ketidaksimbangan sistem sarap pusatnya sudah begitu lama tetapi ketika obatnya dilepas dia balik kembali. Inilah yang seringkali menjadi problem dan juga menjadi kekhawatiran dari banyak pasien adalah kok sepertinya seolah-olah kalau saya makan obat saya membaik tetapi kalau saya lepas obat saya balik kembali. Saya nggak mau dong ketergantungan seperti itu. Sebenarnya di dalam salah satu buku di Amerika Serikat yang berjudul Fak Feelings ya memang ini cukup kontroversi judulnya dikatakan disitu oleh seorang psikiater pengarangnya bahwa pengobatan itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya tidak nyaman buat pasien dan membuat terganggu karena harus seolah-olah tergantung dengan obat tersebut. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ketika obat itu masuk ke dalam tubuh kita dan kita menjadi lebih baik sedangkan ketika obat itu tidak dimakan lagi kita menjadi kembali buruk kondisinya maka ada baiknya obat tersebut dimakan secara teratur. Kita tidak perlu khawatir dengan obat tersebut karena itu sama saja seperti kayak kita masalah insulin diabetes dan insulin maka ketika butuh otak butuh orang itu butuh insulin maka dia menggunakan insulinnya seumur hidup. Begitu juga dengan obat antidepresan. Hanya saja di stigma masyarakat bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan kan dasarnya di sistem saraf pusatnya katanya di pikirannya, di jiwanya maka bagaimana kalau penggunaan terapinya lebih banyak faktor-faktor yang sifatnya psikologis. Padahal sebenarnya faktor psikologis pun seperti saya sedang berbicara dengan teman-teman sekalian dengan para pemirsa youtube channel saya begitu juga teman-teman mengeluangkan perasaannya lewat tulisan, di status, di mana-mana itu sebenarnya bagian dari proses di otak itu sendiri. Perasaan, pikiran, dan perilaku manusia adalah bagian dari suatu proses yang sebenarnya melibatkan sistem saraf pusat lebih lanjut. Jadi kalau ada kerusukan di sini tidak heran juga koneksi antara satu dengan yang lainnya tubuh satu dengan yang lainnya juga mengalami problem. Inilah yang seringkali menjadi salah satu yang harus diperhatikan bagaimana pikiran dan perasaan kita akan selalu bisa bersinergi satu sama lainnya untuk mencapai suatu keberhasilan di dalam proses terapi. Saya memahami tidak semua orang bisa paham juga tentang masalah kejiwaan terkait dengan psikosomating. Tetapi saya berharap kemampuan kita untuk mau belajar dan kemudian mau datang berobat ketika kita mengalami gangguan ini itu bisa sangat membantu kualitas hidup Anda jadi jauh lebih baik. Tentunya pilihan semua ada di tangan teman-teman siapa yang niat untuk berobat dan ingin memperbaiki hidupnya lebih baik adalah di tangan teman-teman semua. Tetapi kalau misalnya terhambatnya adalah karena faktor tidak ada mampu biaya itu biasanya sekarang sudah bisa ditanggung oleh BPJS tidak semua rumah sakit memang ada tapi sekarang rata-rata rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS itu menanggung orang datang ke BPJS dan meminta rujukan. Memang juga di rujukan itu kadang-kadang mereka ada yang kok gak, ngapain sih datang ke dokter jiwa? Nah ini sebenarnya tergantung keteguhan hati. Makanya saya sangat mengapresiasi sangat menghargai teman-teman para pasien saya yang sudah mau datang ke psikiater dan mendapatkan pengobatan yang baik dari situ. Demikian apa yang bisa saya sampaikan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia di tengah-tengah liburan saya tetap ingin berbagi dengan teman-teman semua mudah-mudahan di tahun 2020 ini kehidupan kita semakin lama semakin membaik kebahagiaan selalu bersama kita apalagi kita sudah akan menyambut tahun yang baru di tahun 2020 ini satu dekade sudah berlalu marit dan mudah-mudahan ini akan menjadi dekade yang baik untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan di video-video selanjutnya tetap jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya jika ingin mendapatkan pemberitahuan terhadap video-video terbaru saya yang akan saya tayangkan setiap minggunya. Mudah-mudahan bermanfaat sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.